Guna meningkatkan pengetahuan kepada masyarakat tentang penyakit tuberkulosis atau yang biasa disebut TBC, Sabtu 24 Maret 2018 digelar Seminar Peduli TBC Indonesia Sehat di Hotel Meksoli Kebumen. Seminar ini juga untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanggulangan TBC. Tidak kurang dari 200 peserta yang terdiri dari Direktur, Rumah Sakit Negeri maupun swasta, UPTD, Dinas Kesehatan, Mahasiswa dan Masyarakat mengikuti seminar tersebut. Seminar mendatangkan tiga narasumber, yakni Dr. Anam SAP dari RSUP, Dr. Karyadi Semarang, dengan materi diagnosa dan tata laksana TB pada anak, Prof. Yayi Suryo Prabandari dari FKKMK Universitas Gajah Mada Yogyakarta, dengan materi TB Perspektif Psikologi, serta ASEP Iskandar dari Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, dengan materi melalui implementasi perkemas. Seminar dibuka oleh Wakil Bupati Kebumen yang diwakili Asisten Satu Sedda Kebumen, Sabar Irianto. Dalam sambutannya, masyarakat diajak ikut berperan aktif menanggulangi TBC di Indonesia untuk mendukung program Indonesia Bebas TB 2050, khususnya di Kabupaten Kebumen. Dalam kesempatan ini juga diberikan tali asik kepada penderita TB termuda di Jawa Tengah dengan usia 17 tahun. Hadir pula dalam acara tersebut dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Dewi KSKM MKES, dan Kepala Dinas Kesehatan Kebumen, Dr. Yerini Kristiani MKES. Dari Kebumen Tim Liputan Rati TV memberitakan.